Bupati Kunjungi RTH Green Kasongan Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah membangun ruang terbuka hijau atau RTH yang berlokasi di Green Kasongan City tepatnya di samping pintu gerbang kantor Bupati Katingan Jalan Jelik Rewut, km 2,5 Kasongan Bupati Katingan Sekarias, Kamis 6 Januari 2022 mengatakan RTH ini merupakan tempat wisata masyarakat Kasongan serta masyarakat di Katingan dan dari luar daerah Tampak mendampingi Bupati Katingan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, HAP, Baperdo, Kasat, Polpepe, Pimanto dan sejumlah tamu dari luar daerah Selaku Kepala Daerah, dirinya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Kepala DLH atas ide untuk membangun tempat wisata RTH ini Menurut Bupati, di lokasi ini semua jenis kayu memang berasal dari alam tanpa ada yang ditanam baru bahkan ada ratusan pohon yang ditebang untuk membuat titian bagi para wisatawan yang berkunjung ke RTH tersebut Sakaryas menambahkan, setelah pembangunan titian dan tempat duduk santai pihaknya ke depan akan membangun puluhan gazebo untuk menikmati makanan dan minuman yang dijual oleh para kuliner di sekitar Taman Hijau di samping RTH tersebut durian kasongan padahal durian kasongan durian kasongan durian kasongan durian kasongan durian kasongan ini memang terkenal karena memang di alam tidak ada mungkin kalau kita itu hanya sedikit ya memang durian-durian yang menitangkan oleh kita-dita sekarang oh iya durian-durian orang tua dulu durian alami bala kita juga ada yang kecil Bupati Sakaryas mengimbau kepada masyarakat khususnya para wisatawan agar selalu menjaga kebersihan bersama dari kasongan Aris Munander Tabengan TV melaporkan